Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Dan kebetulan ini sedang berada di awal-awal bulan Ramadan teman-teman ya Masuk bulan puasa bagi umat muslim Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan Berhubung ini videonya saya buat pada sore hari sambil nunggu buka ya Jadi buat teman-teman yang nonton ini di saat Belum waktunya buka ya atau mungkin siang pagi Tetap semangat untuk puasanya semoga tuntas hingga nanti hari raya Idul Fitri teman-teman ya Oke tetap semangat jaga kesehatannya Oke teman-teman pada video kali ini saya akan membahas mengenai kadaka teman-teman ya Kadaka ini sudah ada di depan kamera ya teman-teman Mohon maaf saya menggunakan tangan kiri Karena di tangan kanan saya saya megang kadaka juga yang sudah di pot teman-teman Ini mau coba saya lepas dari potnya Supaya nanti teman-teman tahu Mana bagian kadaka yang paling bagus dijadikan untuk media tanam anggrek ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel kami Silahkan subscribe, like, komen, dan share video kami Semoga video-video kami bermanfaat buat teman-teman ya Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik tentang cara merawat menanam anggrek Silahkan berbagi di kolom komentar Supaya kita semua bisa belajar bareng-bareng ya teman-teman Nah teman-teman ini adalah kadaka yang saya taruh di pot Ini dulunya saya gantung teman-teman Cuma ini kawatnya sudah karatan teman-teman ya Ini kurang lebih ada sekitar satu tahunan Nah ini kebetulan bisa saya angkat Penampakannya seperti ini teman-teman bagian bawahnya Nah jelas ya teman-teman Untuk teman-teman yang ingin menggunakan mos hitam atau akar kadaka untuk media Yang paling bagus itu adalah media yang ini teman-teman ya Yang lembut teman-teman ya Ini tidak kaku teman-teman Ini lembut sekali dan ini masih hidup teman-teman ya Karena memang kadakanya hidup Ini saya pot Akhirnya bentuknya menyerupai ini ya teman-teman ya Menyerupai pot ya Cuma ini belum full Bentuknya pot ya teman-teman Kalau full mungkin bentuknya akan mengikuti bentuk pot ya teman-teman Nah bagian yang kelihatan warna coklat itu teman-teman Dia masih empuk Masih lembut teman-teman Dan ini adalah yang paling bagus untuk Dijadikan sebagai media tanam anggrek teman-teman Kalau teman-teman ngambil di bagian yang Sudah di tengah-tengah Di antara batang-batang yang kering ini ya Misalkan ini kita potong Itu bagian tengahnya kan juga Ada media yang bisa kita gunakan teman-teman Cuma di bagian tengahnya ini ya Di antaranya ini pasti ada yang Keras teman-teman Kalau yang ini kan Kelihatan banget ini Empuk teman-teman ya Empuk Dan ini masih ada rongga-rongganya Jadi akar anggrek akan sangat senang sekali disini Jadi dia tidak terlalu lembab ya teman-teman Nah Dan buat teman-teman yang biasa masuk Atau lewat di pinggir-pinggir Hutan Ataupun tidak harus hutan teman-teman ya Mungkin di tengah-tengah perkebunan kopi Di sekitar perkebunan kopi Perkebunan karet Teman-teman menemukan kadaka di pinggir jalan Nah Itu kurang bagus teman-teman ya Kurang bagus dijadikan media teman-teman Kenapa kurang bagus Karena kalau teman-teman nemunya di pinggir jalan Satu sudah terkena polusi teman-teman Nah Kalau ini kelihatannya Bersih teman-teman Tidak kotor teman-teman ya Bersih Kenapa saya bilang bersih Tidak ada debu-debunya teman-teman Ini meskipun saya siram Saya yakin airnya tetap coklat Karena memang ini warnanya coklat teman-teman Tapi Tidak hitam teman-teman Kalau teman-teman yang akar kadaka Namun di pinggir jalan teman-teman Itu biasanya lebih kotor Karena dia juga mengandung Apa teman-teman Debu-debu jalan ya teman-teman ya Debu-debu jalan Dan juga tanah teman-teman Nah Kalau di bagian atasnya ini Sudah jelas kotor Karena saya nanamnya dulu Ini nemunya di kebun kopi teman-teman ya Jadi kalau kotor wajar Kotor karena daun-daun Atau mungkin kotoran burung teman-teman ya Wajar Tapi untuk bagian bawahnya yang saya pot Ini bersih sekali teman-teman Ini cocok sekali untuk media tanam anggrek Bahkan ini adalah yang paling bagus teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini bisa teman-teman ambil ya Misalnya ini saya potong Krek saya ambil untuk jadikan media tanam Nah bagian atasnya ini Masih utuh teman-teman Tanpa harus kita potong daunnya Kita taruh di pot lagi Akar kadaka ini akan hidup lagi teman-teman ya Karena saya dulu nemunya juga gak seperti ini bentuknya teman-teman Hanya segini teman-teman ya Ini kelihatan kan daun keringnya Lama-kelamaan dia akan tumbuh-tumbuh-tumbuh-tumbuh Sehingga akarnya akan Semakin numpuk kayak gini teman-teman Ini sungguh media tanam yang hemat sekali teman-teman Karena ya itu teman-teman ya Kalau kita ambil bagian bawahnya Lalu kita pot lagi Kita siram Dia akan tumbuh lagi akarnya Yang baru teman-teman ya Jadi ini Kalau teman-teman yang Pengen hemat Bisa juga menggunakan Metode seperti saya teman-teman ya Ditaruh dalam pot Nanti kalau kita sewaktu-waktu pengen ngecek Kita butuh media Kita tinggal potong Lalu kita masukkan pot lagi teman-teman Atau teman-teman bisa tanam di Pakis gelondong seperti ini teman-teman Ini saya Nyoba eksperimen ya teman-teman Saya tanam di pakis gelondong Yang bermotif teman-teman Itu bisa teman-teman lihat Itu di bagian bawahnya pot Kita kasih batu aja teman-teman ya Supaya pakis gelondongannya tidak jatuh teman-teman Seperti itu Itu teman-teman ya Jadi buat teman-teman Teman-teman yang kepingin hemat Kalau kepingin hemat teman-teman mungkin Susah untuk nyari kadaka sendiri Teman-teman bisa juga Langsung hubungi kami ya Nanti kita kasih kadaka yang hidup teman-teman ya Nanti teman-teman bisa nyoba tanam seperti saya Taruh di dalam pot Supaya teman-teman punya tabungan Media tanam Akar kadaka teman-teman Seperti ini Ini satu tahun teman-teman ya Misalkan saya ambil ini Setengahnya Lalu saya tanam di pot lagi Wah ini sudah bisa buat tanam beberapa anggrek teman-teman ya Sangat simple sekali teman-teman ya Dan saya ingatkan lagi Buat teman-teman yang Menanyakan kayu gelam Kayu gelam masih ready ya Buat teman-teman semuanya Stoknya ready Untuk pakis Papan Pot pakis Pakis gelondong Ini seperti yang ada di kamera Juga ready teman-teman Untuk kayu gelam juga ready ya Jadi buat yang mau pesan media Akar kadaka pakis caca juga masih ready teman-teman Nah Jadi kita tunggu orderannya Nah berhubung ini Suara solawatan dari masjid sudah Terdengar teman-teman ya Karena memang ini waktu menuju buka Saya akhiri video ini sampai disini Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Jika video ini kurang jelas Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Nanti akan saya buatkan videonya yang lebih jelas Untuk mengenai Paku-pakuan atau kadaka ini teman-teman ya Oke sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Tetap jaga kesehatan Semoga rejeki teman-teman semuanya berlimpah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh